Jangan lupa ikutin terus update Berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama kami. Berada dalam situasi tanggap darurat bencana non-alam, pemerintah Kabupaten Banjar menyiapkan Rp32 miliar untuk penanganan nuwabah COVID-19. Pemerintah Kabupaten Banjar menyiapkan anggaran Rp32 miliar guna penanganan COVID-19. Anggaran ini berasal dari dana pergeseran senilai Rp9 miliar dan bantuan tidak terduga Rp23 miliar. Anggaran ini disiapkan untuk memenuhi penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan jaring pengaman sosial. Menurut Sekda Banjar M. Hilman, PMK Banjar melakukan pergeseran anggaran kepada hal-hal yang bersifat prioritas, khususnya untuk penanganan COVID-19. Hilman menegaskan dana bukanlah patokan, tapi bagaimana upaya dan kebijakan yang dilaksanakan mampu mengatasi masalah pandemi dunia tersebut. Kami melakukan pergeseran dengan menggeser yang tidak terlalu prioritas untuk tidak kita laksanakan dulu tahun ini. Karena memang ada kegiatan-kegiatan yang mungkin kurang prioritas, kita lebih memfokuskan penanganan COVID-19 ini. Berkaca di daerah lain yang kepala daerah Jutut, menyumbang dengan kebijakan dan kebupaten Banyar sendiri, mampu nggak dengan PAD yang ada saat ini? Insya Allah kita siap, makanya kami sudah melakukan perhitungan yang pasti harapannya seperti yang kami sampaikan sebelumnya, kita bicara dana, itu jangan dijadikan patokan. Tapi bagaimana upaya kita untuk dengan kebijakan-kebijakan yang kita laksanakan, kita harusnya cukup pendanaan untuk bisa mengatasi masalah. Penanganan pandemi yang terjadi ini sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri tentang percepatan penanganan COVID-19 di lingkup pemerintah daerah dan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang penyaluran dan penggunaan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana insentif daerah tahun 2020 dalam rangka penanggulangan COVID-19. Ahmad Ramadhani, Bancar TV